Pertama, kalian harus lihat dulu ya, Wanda Friends, operasinya, fungsinya tuh definisinya seperti apa. Nah, di sini kita lihat ya, kalau kita punya FA ini simbolnya, namanya kalian nggak tahu lah, tapi intinya ada simbol seperti ini, ini, ini gitu ya. Nah, yang kita mesti cek yaudah, tinggal kita cocokkan saja sama pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya kan ini, F1 bla 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 49 bla 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 3 kotak 2 gitu ya. Nah, berarti di sini kasusnya adalah, si A-nya itu adalah 1, si B-nya itu adalah 49, ya sesuai urutannya ya, si C-nya itu adalah 3, si D-nya itu adalah 2. Lalu tinggal apa? Tinggal kita masukkan saja ke rumus yang sudah tersedia. C dikali D, tadi kita punya C-nya itu adalah 3, oke? Berarti 3 dikali D, D-nya itu berarti 2, ya ini D ya, D-nya 2, min A kuadrat, A kuadrat berarti si A-nya adalah 1, ya ini A-nya, berarti 1 kuadrat, plus akar B, B-nya itu tadi adalah 49. Udah tinggal kita masukkan di sini. Oke? Nah, berarti di sini, yaudah jangan sampai lupa nih, kawan-kawan friends ya, kita kali, kita kuadratkan dulu, jadi selesaikan dulu yang harus diselesaikan ya, di sini nggak ada kurung, berarti yang kita harus kerjakan adalah pangkat dan bentuk akar. Berarti kita punya 3 dikali 2, min 1 kuadrat, ingat ya, kakak ingatin lagi nih, ini yang kuadrat satunya ya, bukan minusnya. Jadi, bedakan antara min 1 kuadrat dengan min 1 dikuadratkan. Oke? Berarti ini harusnya 1 kuadrat, berarti ini 1. Nah, akar dari 49, itu berarti adalah 7. Oke, nah dari sini udah kelihatan, berarti kita harus melakukan perkalian dulu. 3 dikali 2, berarti adalah 6. Nah, di sini udah seimbang ya, udah pengurangan penyumbelahan ya, udah tinggal kita lakukan dari kiri ke kanan. 6 dikurang 1, berarti 5. 5 tambah 7, berarti 12. So, jawabannya adalah yang E. Oke, ini banyak yang benar nih. Terima kasih telah menonton!